Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini Kita akan membahas cara melakukan Pendaftaran dan pengajuan Pinjaman di aplikasi My Home Credit Oke untuk teman teman disini buat kalian yang mungkin Ingin menggunakan aplikasi Home Credit untuk melakukan pengajuan Seperti untuk membeli barang secara Kredit untuk kalian yang belum Mengetahui sistem dari Home Credit ini Hanya bisa digunakan untuk limitnya Hanya digunakan untuk berbelanja ya Jadi buat kalian yang mungkin ingin melakukan Pencairan ataupun melakukan pinjaman Tunai solusinya bukan di Home Credit dan untuk Home Credit ini hanya Bisa kita gunakan untuk berbelanja Seperti untuk berbelanja Barang elektronik di sekitar bisa juga Untuk membeli ponsel Melalui aplikasi Home Credit Oke disini saya anggap kalian sudah Faham untuk step dan ketentuan Penggunaan Home Credit Kita akan langsung melakukan Pendaftarannya saja disini Setelah login tinggal kalian Ke kanan ya Oke disini langsung tinggal Pilih ke menu daftar Ya kita akan menunggu Ya disini perlu Kalian setujui terlebih dahulu Untuk persetujuan penggunaan Dari PT Home Credit Indonesia Ketentuan penggunaan aplikasinya Kalian tinggal scroll aja ke bawah Lalu di halaman ini Checklist terlebih dahulu Di bagian menu ketentuan Penggunaan aplikasi seluler Ya disini tinggal kalian pilih Setuju dan lanjutkan saja Lalu kita daftarkan ke halaman selanjutnya Seperti ini Ya di atas Kalau bisa melihat ada beberapa informasi Seperti tanggal lahir Kemudian nomor ponsel Kemudian kode pin dan Konfirmasi kode pin Selan kalian tinggal disesuaikan ya Kita ke input terlebih dahulu Untuk memilih tanggal lahirnya Ya disini sudah mengisi Keseluruhan dari data yang tersedia Dari tanggal lahir Nomor ponsel Dan kode pinnya Kemudian tinggal pilih lanjutkan saja di bawah Kita sudah menginput pin dan konfirmasi ya Datanya sudah benarkan Disini pastikan data kamu sudah benar Dan sesuai sebelum dikirim ya Lanjutkan prosesnya Tinggal lanjutkan di bawah Jok kanan bawah Pastikan disini data yang sudah kalian input benar Dan disini tinggal kalian input Nah kode otp masuk ya Melalui SMS Ada disini tertera kode otp Yaitu 142702 142702 Kemudian tinggal verifikasi langsung disini Nah kita akan menunggu Dan dialkan ke halaman selanjutnya Isinkan my home credit Indonesia mengakses informasi dari perangkat ini Tinggal kalian isinkan terlebih dahulu Dan mengakses beberapa data yang lain juga Ya aplikasi my home credit mengakses panggilan telepon Di isinkan saja disini ya Nah isinkan keseluruhan dan disini kalian tunggu saja nanti akan ada informasi selanjutnya Ya sampai disini kalian dialkan ke halaman beranda dari aplikasinya Siap buat berbagai kebutuhanmu Tik selesai Kemudian disini ada ya limit yang tertera Nah disini jadi bisa boleh segala kebutuhan impianmu Disini limit tertera hingga 30 juta rupiah Tinggal kalian pilih gunakan pembiayaan Di bawah cek kiri atas ya Kalian klik gunakan pembiayaan Ya isinkan my home credit mengambil gambar dan merekam video Kita isinkan terlebih dahulu Lalu di halaman ini tinggal kalian foto KTP saja Ataupun dokumen scan Kita akan pastikan kembali Bahwa ini foto KTP ya Kita akan coba ulang Nah bantuan foto KTP ada di bawah ya Kalian scroll tarik saja ke bawah Nah oke cari ruang dengan pencahayaan pemadai Posisikan bagian muka KTP di kotak yang tersedia Data pada KTP harus sama terdapat terpaca jelas Pastikan tidak terdapat pantulan cahaya Pada hasil foto Tenang kerahsiaan data kamu Kami jamin sepuluhnya Oke jadi home credit tidak perlu diragukan Karena ini adalah salah satu fintech Ataupun pinjaman berbasis pelater Ataupun belanja pay to pair ya Jadi ini merupakan lainan yang bisa kita gunakan Untuk berbelanja kredit Dan aplikasi ini juga aman Sudah tertaftar di otoritas jasa keuangan Kemudian beberapa lembaga yang lainnya Oke sampai disini tinggal kalian langsung ambil foto saja Scan di kotak yang terjadi disini ya Kemudian disini setelah mengambil KTP Tinggal pilih simpan dan lanjutkan di bawah Oke disini tinggal kalau foto selfie ya Lihat dulu ke depan Dan disini cari ruangan seperti biasa Untuk perseratannya harus menggunakan verifikasi wajah yang tepat ya Oke disini setelah selesai tinggal pilih simpan dan lanjutkan di bawah Dan nanti data tidak sesuai terjadi masalah pada simpan kami Kita klik tutup Oke kita akan coba ya simpan Nah kita akan kembali terlebih dahulu Oke disini langsung ya ulang ya Ya selanjutnya nanti kalian akan dialatkan ke halaman seperti ini ya Jadi sebelumnya mungkin kalian melihat notifikasi bahwa data tidak sesuai Jadi setelah kalian melakukan foto seperti tadi Menurutkan foto selfie Tinggal langsung pilih simpan dan lanjutkan Supaya dari aplikasinya tidak slow respon ya Lanjut disini kalian tinggal isikan saja nama lengkap sesuai KTP Dan di bawah ada ya kota kelahiran juga Disesuaikan nanti Kita akan lihat poradota selanjutnya Ada nama lengkap ibu kandung dan alamat email Kemudian jenis pekerjaan dan perabatan per bulannya Selanjutnya kalian tinggal di isi disini Kita akan isi terlebih dahulu Oke selanjutnya tinggal pilih simpan dan lanjutkan di bawah Nah tinggal kalian scroll ke bawah juga Persetujuan penggunaannya Setuju dan lanjutkan kembali Oke harap menunggu sampai di halaman ini Tinggal kalian tunggu saja ya 28 detik Oke disini sudah ya Ada notifikasi juga dari home credit Tinggal kalian tunggu nanti Disini menunggu 19 detik 18 detik Pengecekan pengajuanmu akan selesai dalam proses tersebut Ya ini jika mungkin kalau menggunakan data dan data tersebut Belum pernah kalian gunakan untuk melakukan pengajuan pinjaman Dan mungkin kalau sudah memiliki rewayat pengajuan pinjaman online Dan itu bisa dihitung hanya beberapa saja Kemungkinan akan mendapatkan limit ya Karena ini saya menggunakan KTP data dari istri saya Yang mana masih bersih ya Halnya lain Seperti data yang saya gunakan Sudah tertaftar di beberapa layanan Atau beberapa platform Lainan fintech lending B2B Nah disini pengajuanmu masih di proses nih Kamu boleh tunggu di beranda kok Nanti dikasih tahu kalau sudah selesai Ya kalau kalau melihat tanda-tanda seperti ini Artinya kemungkinan akan mendapatkan limit ya Karena sebelumnya sudah saya coba sendiri Menggunakan EKTP yang saya miliki Saya tidak memiliki notifikasi seperti ini Dan setelah terlihat dari menit sebelumnya Lalu kalian akan mendapatkan bahwa akun yang kalian daftarkan ditolak ya Dan itulah memang penyebab Yang menjadikan akun dari home credit Kalian ditolak pengajuhannya Dikarenakan data kalian sudah tertaftar di beberapa platform pinjaman Ataupun layanan dari pinjaman berbasis online Ataupun berbasis offline Ya mungkin itu yang perlu kalian ketahui Jadi harap dipastikan bahwa data yang kalian gunakan Masih bersih dan tidak banyak terdaftar di layanan pinjaman online Kita langsung pilih di tunggu Tunggu di beranda klik di bawah Oke Ya sampai disini tinggal kalian refresh ya Oke penawaran disini kita akan coba tunggu Gunakan Ya disini sebenarnya sudah ya Kita akan coba kembali Dan kita akan lihat Tidak ada tagihan Limit pembayarannya Belum ada juga Dan kita akan coba cek di menu profilnya Nah kontrak tawaran spesial Kita akan coba di tawaran spesial Belum ada juga Ya tadi sudah diproses Kita akan coba kirim ulang ya Oke kita akan coba kirim ulang Ya disini pekerjaan Oke Kita akan coba kirim ulang ya Kita akan mencoba kembali Ya setuju dan lanjutkan Nah kita akan menunggu kembali disini pengecekan ulang Oke Nah disini mendapatkan limit ya Selamat kamu Limit kamu 15 juta rupiah Kamu selangkah lebih dekat dengan embianmu Sekarang datang ke toko mitra Untuk pakai penawaran Ya jadi sampai disini buat kalian Yang mungkin melihat informasi seperti ini Artinya kalian telah mendapatkan limit Pinjaman yang bisa kalian gunakan Untuk memberi barang elektronik Seperti kulkas Ponsel dan lain sebagainya Oke disini pastikan kalian Menggunakan data yang benar juga Dan informasi yang kalian berikan Tentu benar ya Karena nanti akan dicek juga di seling OJK Yang mana menyangkut dari data yang kalian gunakan Oke sampai di halaman ini Tinggal kalau lengkapi data tambahan Ataupun tidak perlu ya Kita akan coba klik ke menu lengkapi data tambahan Oke disini sudah menikah dan belum menikah Pendidikan terakhir Kita akan coba informasikan Jadi disini ya Nah pendidikan terakhir Diploma ataupun akademi Universitas terjana Kita akan pilih sudah menikah Ataupun belum menikah Belum menikah kita akan pilih di sudah menikah ya Oke disesukan saja untuk riwayat sekarang Jumlah tanggungan tidak ada ya Mungkin kita akan isikan satu saja Kemudian checklist di pojok kanan bawah Dan pilih simpan dan lanjutkan Oke sampai disini informasi selanjutnya Pengisian alamat dan disini pastikan Kalau menggunakan alamat yang benar Ini sebagai informasi tambahan saja Jika kalian ingin menggunakan Limit dari home credit tersebut Untuk lainan dari pinjaman kredit Di toko yang telah bekerjasama dengan home credit Ya untuk lebih mudahnya Jadi dibawah disini alamat lainnya Pilih apabila alamat KTP Sama dengan alamat domisi list saat ini Nah jika kalian sama untuk domisi listnya Tinggal klik checklist Kemudian simpan dan lanjutkan saya dibawah Lalu disini informasi kontak darurat ya Jadi ini informasi yang perlu kalian isikan Seperti halnya untuk penghubungan dari keluarga Ataupun kerabat dan rekan kerja Tinggal kalian isikan saja disini ya Oke selanjutnya tinggal pilih simpan Dan lanjutkan di bawah Ya disini ada informasi pekerjaan kembali Profesi tinggal kalian pilih ya Non staff ataupun staff SPV manager Kita akan pilih staff nama perusahaan disini Nah kalian isikan Bunda saja ya Sesuai dari pekerjaan kalian Kemudian pilih simpan dan lanjutkan kembali Dan disini informasi verifikasi data selanjutnya ya Ketemuan di toko mitra retail home credit Kemudian pilih mitra retail home credit Yang ingin kalian beli untuk produknya ya Katanya disini kalian ingin membeli Ataupun check out dengan ponsel Ataupun layanan dengan berbasis elektronik Tinggal kalian nanti cari saja Untuk step selanjutnya mungkin kita akan berikan Step by step untuk cara melakukan pembelian Dengan pembayaran via limit yang terdapat pada aplikasi home credit Ya mungkin itu akan saya bahas selanjutnya ya Dan kita bisa mencari toko di bagian disini Nah ada menu televisi Kemudian poro produk dan barang yang lainnya Kita akan coba kembali saja nanti ya Karena ini video yang mungkin kita akan bahas selanjutnya Kita klik buka kode unik Nah kode unik ini berfungsi Jika kalian sudah memesan datanya Verifikasi data disini sudah selesai Kita akan coba klik silang Keluar dari verifikasi data Kita akan coba lanjut verifikasi ya Oke sudah di mitra retail Pilih produk Jadi disini verifikasi data digunakan Untuk berbelanja ya Kita akan coba pilih gadget ataupun handphone Kemudian pilih Nah disini nanti kalian akan dialakan ke lokasi Dari ponsel ataupun toko yang berhasil sama dengan home credit ini Oke disini saya kembalikan Dan mungkin nanti di next video kita akan coba gunakan ya Untuk penawaran yang berlagos sampai 17 Januari 2024 Sampai disini tinggal kalian nanti datang saya ke toko Dan video tersebut nanti akan saya update secepat mungkin Dan berikutnya untuk cara melakukan pendaftaran dari home credit Hingga mendapatkan limit Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye